Intro Hai everyone, welcome to UBA Entertainment Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik Sineas Korea Selatan selalu mampu merangkum cerita penuh intrik Menjadi hanya beberapa episode tayangan saja Bahkan hampir setiap bulannya ada puluhan drama Korea yang tayang Dengan mengangkat kisah yang berbeda-beda tentunya Tak hanya bergenre romantis Di tahun 2020 ini drama Korea juga memiliki sejumlah drama bergenre misteri Drama misteri ini tidak hanya mengusung tema tentang kriminal Tapi juga tentang mistis dan kejiwaan Ditambah lagi dengan acting para aktor dan aktrisnya yang tidak perlu diragukan lagi Nah untuk itu tanpa basa-basi lagi sebab kita bukan membahas hal yang basi Inilah 12 drama Korea misteri terbaru 2020 yang harus kamu tonton 12 The Curse Bercerita tentang seorang gadis remaja yang memiliki kemampuan untuk mengutuk orang lain dengan kematian Tinggal menyebutkan nama gambar atau kepemilikan pribadi gadis itu bisa membunuh orang Beruntungnya ia tidak jahat justru dengan kemampuannya itu ia ingin membantu reporter untuk menegakkan keadilan Sebab kejahatan besar sedang terjadi di sebuah perusahaan IT raksasa Dibintangi oleh Um Ji Won, Sung Dong Il, dan Jo Min Soo Drama ini tayang mulai 10 Februari di Netflix dan TVN 11 Day and Night Drama ini dibintangi oleh Nam Kung Min dan Han Yesul Drama ini digambarkan sebagai drama misteri fantasi romantis yang menegangkan tentang kebaikan dan kejahatan Kisah ini akan mengikuti hubungan antara misteri yang berlangsung di masa kini Dan rahasia di balik insiden misterius yang terjadi di sebuah desa 26 tahun yang lalu Drama ini akan tayang Agustus di TVN 10 kamera berkisah tentang perjalanan menemukan pelaku sebenarnya Dari sebuah insiden ledakan yang mana insiden tersebut berasal dari kasus pembunuhan berantai Pada tahun 1984 Dan terjadi lagi pada tahun 2019 Drama ini adalah kisah pertemuan antara Cha Jae Hwan Seorang petugas polisi tim kriminal Dan juga tentang Eugene Hathaway Seorang profiler yang dibesarkan di Amerika Drama ini dibintangi oleh Park Hae Soo, Lee Hae Jun, dan Claudia Kim Namun jadwal rilis tepatnya di tahun ini belum dikonfirmasi 9. Good Casting Merupakan drama aksi komedi yang menceritakan tentang 3 orang wanita cantik yang bekerja sebagai agen rahasia Dan sedang menyamar untuk menyelidiki kasus korupsi di sebuah perusahaan Dibintangi oleh Lee Sang-yuk yang berperan sebagai Yoon Seok-ho Seorang CEO yang berasal dari keluarga kaya raya Dan juga memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi Namun terlepas dari banyak keunggulan yang ia miliki Yoon Seok-ho tidak begitu familiar dengan hubungan percintaan Drama besutan SBS ini mulai tayang pada 27 April 8. Nobody Knows Menceritakan kisah anak-anak di perbatasan yang hidupnya mungkin telah berubah jika mereka dikelilingi oleh orang dewasa yang baik Drama ini juga akan menceritakan tentang orang dewasa yang ingin melindungi anak-anak tersebut Dibintangi oleh Kim So-hyung Ryudok, Hwan, Park Hoon, dan Ah Ji Ho Drama ini tayang di SBS mulai 2 Maret 7. Sweet Holds Home menceritakan tentang seorang siswa sekolah menengah yang trauma setelah mengalami penindasan di sekolah siswa tersebut bahkan kehilangan keluarganya dan pindah ke apartemen baru sejak saat itu dia mulai mengalami berbagai kejadian yang aneh dan misterius drama ini akan menceritakan tentang perjuangan karakter utamanya untuk menyelamatkan orang-orang yang berubah menjadi seperti monster dibintangi oleh Song Kang Lee Jinwook dan Lee Seong drama ini akan bantai yang di Netflix 6 the game towards midnight Octane kembali ke layar kaca usai wajib militernya yang lewat drama ini the game towards midnight ini adalah drama thriller misteri tentang Taey Pyong yang diperankan oleh Taeyeon seorang pria dengan kemampuan fisikis untuk melihat momen sesaat sebelum kematian seseorang dia beradu acting dengan Seo Joon Young yang diperankan oleh Leon Yi seorang detektif keduanya bekerjasama untuk mengungkapkan rahasia dibalik pembunuhan yang terjadi 20 tahun tahun yang lalu drama ini mulai tayang pada 22 Januari di MBC 5365 One Year Against Destiny mengisahkan tentang 10 orang yang menginginkan hidup yang sempurna mereka bisa melakukan perjalanan waktu dan kembali ke satu tahun yang lalu mereka bisa mengatur ulang kehidupan mereka di sana tapi kasus misteri mengancam hidup mereka drama ini dibintangi oleh Lee Joon Hyuk, Nam Ji Hyun, dan Yang Dong Gun dijadwalkan tayang Maret di MBC 4. Tell me what you saw drama ini menceritakan tentang kerjasama seorang profiler dan seorang detektif dengan kemampuan photographic memory mereka bekerjasama untuk memburu seorang pembunuh berantai dibintangi oleh Jang Hyuk yang memerankan seorang profiler yang telah kehilangan segalanya dan Soo Young yang memerankan seorang detektif yang memiliki kemampuan unik yaitu photographic memory drama ini tayang mulai 1 Februari di OCN 3. Sisyphus The Mate sampai saat ini belum ada sinopsis lengkap yang kami dapatkan tentang drama ini namun yang pasti drama ini punya genre misteri fiksi ilmiah yang disutradarai oleh Jin Hyuk sutradara yang meraih kesuksesan atas drama City Hunter Doctor Stranger dan The Legend of the Blue Sea drama ini dibintangi oleh Jo Song Woo dan Park Shin Hye dan akan tayang di Netflix dan JTBC 2. Stranger 2 drama ini merupakan sequel 2. Stranger 2 Dari Huak, Simok, dan rekannya Han Yeojin Untuk mengungkapkan kasus korupsi Perdana Menteri Pada tahun 2017 lalu Pada season pertama Stranger Dibintangi Jo Songwu, Baiduna, Yoo Jae Myung, Lee Joon Hyuk, dan Shin Hye Soon Tapi pada musim kedua ini Sebagian pemeran tersebut ada yang kembali dan ada yang tidak Drama ini diperkirakan tayang mulai Juli di TVN 1. Memories Drama ini bercerita tentang seorang detektif bernama Dongbek Yang memiliki kekuatan supranatural untuk membaca kenangan seseorang Dengan kemampuannya Dongbek akan menghadapi kasus pembunuhan berantai Yang misterius Sementara ada Han So Mi yang digambarkan sebagai seorang profiler di kepolisian Yang memiliki karakter tenang dan sangat pintar Namun dia memiliki ambisi besar untuk membalaskan dendam sang ayah Drama ini dibintangi oleh Yoo Seong Ho dan Lee Seong Tayang mulai 11 Maret di TVN Nah itulah tadi 12 drama korea misteri terbaru 2020 yang harus kamu tonton Like, Share, dan Subscribe EWA Entertainment Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!